Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Fitir Megantara dan kita akan kembali bergabung ke gedung DPR RI untuk menyaksikan pemanggilan kepala PPATK oleh Komisi 3 DPR RI. Bukti lain yang di sini memperlemah PPATK. Bagaimana dengan persoalan dana teroris dan pemusnah masal? Respon perengkak hukumnya berbeda enggak? Ingin catatan ini dulu agar Komisi 3 paham. Kenapa? Ini bagian dari kesimpulan khususnya TPPO, tolong dicatat sekretariat, bahwa kalau PPATK catatan-catatan ini tidak dipedulikan sama penegak hukum, maka di kesimpulan rapat semua rekomendasi yang berkaitan dengan catatan PPATK dilaporkan ke mitra kita, kejaksaan, kepolisian, PPATK atau kemana, Komisi 3 minta dokumen tembusan agar kita paham seperti tuntutan Pak Malpahari tadi. Jawab dulu Pak ini Pak, tindakan aparat pendekuk hukumnya terhadap teroris dan pemusnah masal. Kenapa? Karena teroris ini sangat proaktif gitu loh, yang belum kelihatin pemusnah masal. Saya ingin tahu itu dulu. Ya, terima kasih. Jadi, Pak Malpahari yang kami hormati, kita bahkan ada program yang kita bilang recycling. Jadi jika tidak ditindaklanjuti oleh alamat pendekuk hukum, kita lihat lagi datanya. Dan beberapa kasus memang kita melihat jika tidak ditindaklanjuti oleh alamat pendekuk hukum, orang yang sama kemudian bermutasi dengan pihak-pihak lain, dengan membutuhkan nomini. Kita temukan fakta itu. Termasuk beberapa kasus yang lagi marak, tidak ditindaklanjuti, kita lihat lagi orangnya. Dia berubah menjadi orang lain, PT-nya PT lain, lokasinya lokasi lain, segala macam, dengan transaksi yang lebih besar. Tapi kita tidak berhenti memang Pak. Bapak, Bapak, ya percaya dengan kita, kita tidak akan berhenti. Jadi, kita tidak langsung diskusi apa pendekuk hukum bilang, sudah selesai, sudah terbukti, kita enggak. Kasus GHTP, kasus BA, kasus DW, segala macam itu kita desek terus. Kasus NA dan segala macam itu kita desek terus. Demikian, Bapak. Oke, terkait dengan terorisme. Nanti abis ini ke kiri dulu, baru ke kanan ya. Makanya jangan ada yang interupsi, supaya ngomongnya enak. Ya, oke, yuk. Pimpinan, ya, kami punya platform yang kita sebut dengan si Pendar. Si Pendar ini adalah satu platform yang kita pergunakan bersama-sama dengan BIN, Densus 88, Kejaksaan, Anti-Teror, dan segala macam. Jadi, sepanjang tahun 2022, kami telah menyampaikan hasil analisis dan informasi transaksi kohan yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme. Sebanyak total 185 laporan, yang terdiri dari 14 laporan terkait dengan insiden, sudah terjadi. Lalu kemudian 99 laporan inquiry, kami diminta. 72 laporan proaktif, kami tidak diminta, kami berikan. Itu sudah ada semua, Pak. Jadi, kalau terkait dengan terorisme, relatif karena sudah ada aksiden dan segala macam, tindak lanjutnya relatif lebih cepat, lebih cepat dan lebih konkret dan memang ada. Beda lagi kalau dengan kasus yang harus di cash building, kan? Hanya data transaksi, kemudian kita diskusikan lagi, ternyata ada voucher, ternyata ada jual-beli, ternyata ada sewa-nyewa rumah, dan segala macam. Itu yang kemudian kita harus buktikan lagi dengan cara yang lain yang berbeda. Tadi jelas sekali apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa Rp349 triliun itu, yang merupakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas fungsi, tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan, itu adalah TPPU. Jelas kan, Pak? Ya, indikasi TPPU. Pak Ipan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan. Ya kan begitu? Proses penyidikan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan, dalam pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas. Ya kan? Pasal 75, Undang-Undang 8, 2010. Tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Tapi itu harus ada predikat krimnya, tindak pidana asalnya. Dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK. Apakah sudah disampaikan? Jawab. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progres. Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang disampaikan? Dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang sudah disampaikan tadi? Rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi misalnya dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelahan. Di tahun 2019 misalnya. Tapi kita belum terima nih hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita kononisirkan. Yang saya tanyakan, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang saudara laporan Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindak lanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Ada 59,62 persen. 59,62 persen berdasarkan feedback yang kami dapatkan. Ini ya. Ada berapa kasus dari 59 itu? Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan 260. 260? 260. 260 kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa? Selain tindak pidana pencucian uang. Ya, ada tindak pidana kepabianan, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana kepabianan, kepabianan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi dan sebagainya ada? Kalau korupsi kan ke KPK. Iya, ke Aperan Pendidikan Hukum. Ke APH. Iya, ke Aperan Pendidikan Hukum. Tapi ada laporan misalnya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah dihukum gitu ada. Baik. Dari 349 triliun itu sudah ada yang ditindak lanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Sudah ada, sudah ada. Kemarin Bu Menki juga menyatakan. Bahkan 50 sekian persen, kan begitu? Ya, feedbacknya itu, ya. Dan masih ada yang belum, masih dalam proses penelaan? Penelan, dan kami diskusi, kami koordinasikan di antara PPATK dengan KMNQ. Baik. Ya. Nah, tentunya Saudara Ivan ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara, tugas dan fungsi saudara, sesuai dengan Undang-Undang 8 2010, karena saya ingat benar ini, pembahasan Undang-Undang ini, karena saya terlibat dalam panjanya. Terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini, karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu. Walaupun dia diminta, tapi kita tidak memberikan fungsi penyidikan, penyelidikan terhadap, karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegah hukum, bukan begitu. Tapi hanya menganalisis, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan apakah itu ke aparat penegah hukum, ataukah ke pihak kementerian dan lembaga terhadap penyidik PPNS, kan begitu. Nah, terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan-hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ, ini kan sifatnya intelijen Pak ya, tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas, bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga, kan ini kan membuat gaduh, ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010. Paham? Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Aminco? Ketua Tim Ketua Tim Ketua Tim Ketua Tim Komite Nasional Tindak Pindahan Pujud Januang berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang 8 2010, Kepres 19-2019 Betul-betul, ketua sebagai Ketua Tim Ketua Tim Nah, saya Sekretarisnya Ketua Komite Nasional Ketua Komite Nasional Ketua Komite Nasional Ketua Komite Nasional Tindak Pindahan Pujud Januang Ya, saya menanyakan lebih lanjut Menyambung beliau yang konsentrasinya terganggu Pak Kepala PPATK Saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi Ya Apakah Kepala Komite Boleh membuka itu ke publik? Jawab Ya Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik Itu bisa disampaikan, tapi tidak menyentuh kasusnya Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada Tidak Tidak usah Tidak usah Kalau dengan ini jawab Jawab yang ditanya Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk Yang kasus menjadi perhatian publik, boleh Pak? Boleh Sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional Pasal berapa itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya Ya, dengan tidak Tanpa menyebut nama dan Pasal berapa itu Ya, ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012 Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92 Turunan pasal 92 Tidak ada di situ Ini undang-undang KIP 3, 4, 5, 6 Ya Pasal 92 itu Yang saya Sekali lagi, Mas Yang saya tanya Apakah boleh PPATK Atau Kepala Komite tadi Membuka itu ke publik Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD Dia Dengan tegas Menyampaikan kepada publik Seingat saya Dalam undang-undang ini PPATK Hanya melaporkan kepada Bapak Presiden Dan DPR Apakah Pertanyaan kedua Apakah Saudara sudah pernah Melaporkan kepada Bapak Presiden Jawab Sudah atau belum Untuk kasus ini Sudah kami sampaikan Melalui Pak Mensetkap Kepada siapa? Pak Mensetkap Siapa? Pak Mensetkap Mensetkap Pak Pramono Anong Mensetkap Apakah Enggak melalui Pak Karena beliau yang telpon Siapa yang telpon? Siapa yang telpon? Mensetkap ya Mensetkap yang telpon Saudara atau Sebaliknya? Beliau yang telpon saya Dan kemudian Enggak saya kan minta waktu Karena saya masih COVID dan segala macam Pelan-pelan Jangan menjawab yang tidak ditanya Saya tahu PPATK itu kan independen Independen PPATK Dalam kaitan apa Mensetkap Menelpon Saudara Iya terkait dengan Sebenarnya saya minta waktu Untuk Ya untuk menyampaikan Karena kan Pak Mensetek lagi sakit Mau menyampaikan Data terkait dengan ini Kepada Apa Pak Presiden Lalu karena saya Pada saat itu Berkaitan dengan ini? Oke Iya Oke saya lanjutkan Apakah Saudara yakin Laporan Anda itu Sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko Nanti Loh saya Loh Ijin Pak saya Saya tidak tanya Anda kepala PPATK Ini saya Saya tidak punya informasi Saudara tadi menyampaikan Bahwa Anda sudah menyampaikan itu Kepada Bapak Presiden Melalui Menseskat Dan atas Inisiatif beliau Ya Atas inisiatif beliau Maka saya tanya Sebentar Pak Benny Teman-teman Kalau ini Agak sensitif Bagaimana kita rapatnya tertutup saja Pak Ketua Apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini Ini mau Enggak kan Ini usul Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Bukan data di publik Tidak ada tutup Saya Dengar dulu Tidak dulu Teman-teman Tidak ini rapatnya ditutup Gimana ceritanya Ketua? Ya awal terbuka tetap terbuka Dengar dulu Tidak dulu Tidak dulu Sekali Tidak dengar Saya kan selaku pimpinan Pimpinan harus Mengusulkan Pemimpinan dengan baik Ya ini karena Karena kebaikan Mau tetap langsung terbuka Atau tertutup Tanya Oke Pak lanjut Langsung Pak Bini Betul tau Betul Betul Pak Ketua Mantap Supaya jelas dia punya Narasinya Alurnya Lupa ya Jadi tidak ada niat untuk Memojokkan siapa Tidak ada Oke Maka saya tanya lebih lanjut Setelah tadi Dilaporkan kepada Bapak Presiden Dan saudara belum tahu Apakah Laporan Anda Sudah ada di meja Bapak Presiden Maka Apakah saudara Pernah diminta oleh Menko Polhukam Dalam jabatannya Supaya Anda Melaporkan Kasus yang Terjadi Di Kemenku itu Pernah kah Dalam konteks RAT pertama Dalam kasus yang Ramai di Kemenku ini Iya Rangkaiannya itu Mohon izin Bapak Dalam rangka Dalam Rangka Di awalnya itu Terkait dengan RAT Beliau minta Klarifikasi Apakah kita sudah pernah Mengirimkan hasil analisis Atau belum Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi Yang besar itu Lalu saya sampaikan Sudah pernah ada Lalu berguril lagi Ke isu lainnya Yang isu flexing-flexing lainnya Lalu saya sampaikan Sudah pernah ada lagi Kita tidak pernah Menyampaikan dokumen hasil analisisnya Lalu beliau minta List Secara Agregat Secara umum Selamat menikmati